Sampai saat ini akses ke internet terbatas melalui perangkat seperti tablet desktop atau smartphone, tetapi sekarang dengan Internet of Things alias IoT hampir semua peralatan dapat terhubung ke internet dan dipantau dari jarak jauh. Ini adalah sistem perangkat yang saling berhubungan yang mentransfer dan bertukar data melalui jaringan nirkabel tanpa campur tangan manusia. Hal-hal dalam Internet of Things dapat menjadi, bel pintu, AC, termostat, detektor asap, pemanas air, alam keamanan, dan banyak lagi perangkat IoT yang terhubung ke jaringan dengan bantuan gateway. Gateway atau node pemrosesan ini memproses informasi yang dikumpulkan dari sensor dan mentransfernya ke cloud yang bertindak sebagai unit penyimpanan dan pemrosesan. Semua tindakan yang dilakukan pada data yang dikumpulkan digunakan untuk pembelajaran lebih lanjut IoT diadopsi di hampir semua industri dan domain, membuka pintu bagi aplikasi yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari manufaktur, transportasi dan logistik, retail, sektor publik, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang siap menggunakan IoT dengan spektrum aplikasi yang luas. Integrasi IoT dengan teknologi lain seperti komputasi awan, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan membuka jalan bagi banyak inovasi baru dan menarik. Jadi ini adalah IoT singkatnya jika Anda menikmati videonya, berikan jempol dan tekan tombol berlangganan, saya akan kembali dengan video yang lebih menarik. Teruslah belajar dan ikuti perkembangan terbaru. Nantikan momen yang akan datang dengan penuh antusiasme dan semangat untuk terus belajar.